SBY soal kabar PK Muldoko, jangan-jangan serius, Demokrat diambil alih. Kita bisa menjadi ketua umum di suatu helatan yang katanya namanya KLB, tapi diadakan bukan oleh pihak yang berwenang, yang dihadiri bukan oleh pemilik suara, bahkan sebagian besar bukan kader, karena kami tahu sebagian besar itu nyalek dari pertelain ternyata. Kenapa demikian? Karena sidang PK itu kan tertutup, tidak ada sidang terbukanya. Jadi ini ada di ruang yang tidak bisa diakses oleh publik. Karena memang demikianlah hukuman caranya. Nah, padahal yang akan diputus ini kan sangat-sangat strategis, sangat-sangat berkaitan bukan hanya satu isu kedaulatan partai, yang bisa jadi didanggu, tapi juga berkaitan dengan bahkan soal pencalonan Presiden 2024. Katanya, PK Kepala Staff Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan DMA. Jika demokrat berhasil dicopet, istilah Gus Romy P3, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Terakhir, Prof. Denny menutup rentetan cuitannya tadi dengan mengatakan, Masih adakah harapan yang pasti terus ikhtiar berjuang sambil menantikan kemukjizatan? Salam integritas. Kata atau tutup Prof. Denny ya. Sontak cuitan Prof. Denny ini mengundang beragam respons. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY merespon pernyataan Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana soal pengambilan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko lewat upaya peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung alias MA. SBY juga mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri soal PK yang dilayangkan Muldoko tersebut. Berkaitan dengan PK Muldoko di MA, tapi malam saya terima laporan dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior, bukan Partai Demokrat, berkaitan PK Muldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima, jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih. Ungkap SBY melalui akun Twitter pribadinya seperti dikutip pada Minggu 28 Mei. Berdasarkan akal sehat, menurutnya sulit diterima PK Muldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya, tengah tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tidak bisa ikut pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk. Sambung perkataannya. SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia menyatakan Indonesia bukan negara predator, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ia juga menyebut Indonesia tidak menganut hukum rimba, di mana yang kuat menang dan yang lemah selalu kalah. SBY pun meminta seluruh kader Demokrat untuk mengikuti perkembangan PK Muldoko tersebut. Kepada kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Muldoko ini sambil memohon pertolongan Tuhan yang maha kuasa, Allah SWT, ikut petunjuk ketua umum, jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional. Sambung ungkapannya. Denny sebelumnya mengaku mendapat informasi penting terkait gugatan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka di MK. Ia menyebut MK akan mengabulkan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai. Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Kembali memilih tanda gambar partai saja. Ungkap Denny dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip pada Minggu 28 Mei 2023. Berdasarkan info yang diterimanya, 6 hakim MK akan setuju untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup, sementara 3 hakim lain akan menyatakan dissenting opinion. Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya. Saya pasti bukan hakim konstitusi. Maka kita kembali ke sistem pemilu orba, otoritarian, dan koruptif. Sambung ungkapan Denny. Ia lalu menyinggung perpanjangan masa jabatan kepemimpinan KPK hingga pengajuan PK soal muldoko terkait sengketa partai demokrat. KPK dikuasai pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan muldoko atas partai demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Ungkap Denny. Jika demokrat berhasil dicopot istilah Gus Romi PPP maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Imbu ungkapannya. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY merespon pernyataan Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana soal pengambilan Partai Demokrat oleh KSP muldoko lewat upaya peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung alias MA. SBY juga mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri soal PK yang dilayangkan muldoko tersebut. Berkaitan dengan PK muldoko di MA tapi malam saya terima laporan dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior bukan Partai Demokrat berkaitan PK muldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih ungkap SBY melalui akun Twitter pribadinya seperti dikutip pada Minggu 28 Mei kalau ini terjadi info adanya dengan tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tidak bisa ikut pemilu 2024 barangkali benar ini berita yang sangat buruk sambung perkataannya SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah menegakkan kebenaran dan keadilan ia menyatakan Indonesia bukan negara predator dimana yang kuat memangsa yang lemah ia juga menyebut Indonesia tidak menganut hukum rimba dimana yang kuat menang dan yang lemah selalu kalah SBY pun meminta seluruh kader Demokrat untuk mengikuti perkembangan PK muldoko tersebut kepada kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar mengikuti perkembangan PK muldoko ini sambil memohon pertolongan Tuhan yang maha kuasa Allah SWT ikut petunjuk ketua umum jika keadilan tak datang kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional sambung ungkapannya Denny sebelumnya mengaku mendapat informasi penting terkait gugatan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka di MK nah setelah mendengar pernyataan tersebut bagaimana tangkapan kalian tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya